Halo Brother Bride Fighter Jumpa lagi di One Party BMM kali ini Berita-berita terbaru tentang The Megafight Kali ini ada kabar Tidak menyenangkan ternyata Dari The Megafight Fight Night 56 Jadi sebelumnya like dulu video ini dan ikuti Terus video ini Oke Brother Bride Fighter Di Megafight 56 Kali ini hari Sabtu 12 Februari jam 10 malam Ternyata ada berita tidak menyenangkan Antara berita pertandingan Antara Winardi melawan David Leonardo Di cancel Nah apa penyebabnya kita bahas disini Winardi dan David Leonardo petarung yang kita tunggu-tunggu Untuk berbay dan bertanding di Fight Night nanti Pertandingan ini di cancel Dikarenakan apa? Dikarenakan gagal tanding Penyebabnya adalah Winardi positif Covid-19 Nah petarung sasana Lindu Aji ini Winardi terpaksa gagal tanding melawan David Leonardo Di Fight Night 56 Bukan tanpa sebab Winardi gagal tanding untuk Fight Night 56 Lantaran terkonfirmasi Covid-19 Winardi diketahui positif setelah dua kali tes swab pertama antigen dan juga PCR Saat hendak bertolak dari Semarang menuju Jakarta Nah Winardi berkata Saya gagal ke Jakarta Tes antigen dan PCR hasilnya positif semua Sayang banget Tapi mau gimana lagi? Winardi berkata Nah memang kita juga menyayangkan keadaan seperti ini Padahal Winardi semestinya bertanding dengan David Leonardo Pada partai perbaikan Peringkat kelas flyweight 56.7 kg Sampai saat ini Petarung yang berjuluk Archiles Meminta maaf kepada semua fans Karena dilinya batal bertanding akibat Covid-19 Untuk saat ini belum bisa tampil karena kondisi kesehatan Semoga segera pulih dan bisa segera bertanding kembali Itu yang dikatakan Winardi Kita juga mengharapkan kesembuhan dan kepulihan dari Winardi Untuk kembali turun ke oktagon melawan David Leonardo Sang petarung muda yang meledak-meledak dan menggebu-gebu Ini cocok sekali dipasangkan bertanding melawan Winardi Tapi bahwa bagian mana-mana pun keadaan seperti ini Tidak bisa kita elahkan Dan juga dia berkata Tidak lupa minta maaf karena belum bisa bertanding Semua persiapan dan harus gagal bertanding Sukses dan sehat selalu buat David Dan selalu dukung saya di ajang One Pride Tentu saja Kita semua mendukung Winardi Untuk kembali sembuh dan turun ke oktagon Untuk melawan David Leonardo Nah Winardi juga mendukung kepada rekannya satu champ dari Lindu Aji Yang akan bertanding di One Pride WMB Tentunya untuk teman-teman yang bertanding dari Lindu Aji dan Rambo Sukses menang dan pulang tanpa cedera apapun Nah ini yang diharapkan oleh Winardi Dan kita tidak tahu nanti apakah lawannya David Leonardo digantikan Lawannya David Leonardo yang bertanding melawan Winardi Winardi digantikan dengan pemain lain atau bagaimana Dan ini adalah kehautiran juga oleh petarung yang lain seperti Suardi Dia cemas karena jika terjadi sesuatu Dia juga akan tidak gagal bertanding Persiapan semua dilakukan Tapi kita berharap semuanya akan kembali pulih dan juga bagi yang negatif bisa bertanding Nah siapakah penggantinya pertandingan ini nantinya Tentunya Siapa lagi kalau bukan J.K. Saragi melawan Rama Saptuari Ini akan semakin seru dan panas di pertandingan Fight Night Mega Fight kali ini Ada Title Fight, ada Suardi, ada J.K. Wow Gila banget ini di pertandingan kali ini nanti Nah J.K. Saragi akan menghadapi Rama Saptuari di dalam Dual Contender Fight Yang seharusnya J.K. Saragi melawan Reza Arianto Nah ini merupakan laga pengganti dari Partai Winardi melawan David Leonardo Setelah Winardi dinyatakan positif COVID-19 Itu artinya ada 2 Partai Contender Fight Dan juga 2 Title Fight Ini benar-benar Mega Fight di tahun 2022 Oke mudah-mudahan pertandingan nanti akan berlangsung seru Dan ini yang ditunggu-tunggu Saya juga menunggu J.K. Saragi ini bertanding Dan juga saya juga menunggu si Tiger Karo nih Oke dan juga kita menunggu juga pertarung-pertarung yang lain untuk turun ke Octagon Mudah-mudahan Februari ini akan seru Bulan Maret ada pertarung-pertarung yang seru lagi Bulan April, oh iya bulan Maret ada Title Fight juga Billy Pak Sulatan melawan Parley Tunena Dan juga bulan April ada Super Mario bertanding Pokoknya kita dukung tim-tim canggih-canggih semua Petarung-petarung yang hebat semua Tim Asta maupun tim-tim yang lain Kita dukung petarung-petarung dari Sulawesi Pokoknya kita dukung semua Supaya One Partai MMA semakin berkembang Dan semakin jaya Dan sukses Dan jangan lupa follow IG para-para petarung ya Supaya mereka dapat centang biru Nah itu aja informasinya dari saya Dengan tentang cancelnya pertandingan antara Winardi dengan David Leonardo Dan digantikan dengan pertarungan yang seru Ini penggantinya menjadi yang lebih baik lagi Pertandingan lebih panas Ada dua contender fight dan dua pertandingan title fight Nah ini mudah-mudahan membuat kita akan semangat menonton hari Sabtu Jangan lupa subscribe juga channel One Pride MMA Untuk menonton langsung Kita bisa menjadi member disana 5 ribu sebulan doang Jadi dukung terus One Pride MMA Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya bagi yang belum Dan juga dukung terus channel ini Share sebanyak-banyaknya dan juga Semoga berharap petarung-petarung Indonesia semakin berkembang Dan juga channel ini semakin berkembang juga Oke bye-bye tetap sehat semangat Sampai jumpa hari Sabtu 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 Sampai jumpa hari Sabtu